Intro Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini gempar 100 kontena daging dari pembekal tidak diiktiraf lolos sejak 2017. Berita sepenuhnya. Tiga pegawai Jabatan Perimatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, Makis yang direman semalam disyaki menerima segokan sekurang-kurangnya RM200 ribu bagi melepaskan kontena muatan daging kerbau sejuk beku import daripada pembekal tidak diiktiraf sejak 2017. Sumber memberitahu harian metro, pegawai Makis terbabit dikatakan sudah melepaskan hampir 100 kontena dengan muatan daging sejuk beku itu daripada peng ekspor dari India yang tidak diiktiraf Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV. Katanya, setiap pegawai Makis itu disugok antara RM1000 hingga RM5000 bagi melepaskan setiap kontena terbabit dan segokan yang diterima berbeza berdasarkan pangkat dijawat pegawai terbabit. Pegawai berpangkat tinggi menerima segokan lebih tinggi berbanding anak buahnya. Ia dipercayai berlaku di pintu masuk dagangan Pelabuhan Tanjung Pelapas PTP membabitkan ejen penghantaran yang menguruskan dokumen kemasukan daging sejuk beku terbabit katanya ketika dihubungi semalam. Sekian isu huat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax